Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing saja kepada teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman peneliti disini saya kasih disclaimer dulu bahwa disini saya tidak ingin mengajari teman-teman tapi sedikit sharing saja poin-poin yang sering saya tekankan untuk paper-paper yang sering saya terima di belitung sejurnal ataupun di jurnal Adcare Administrations jadi ini terkhususnya untuk pengembangan instrumen khususnya pisoner jadi ada beberapa kesalahan yang sering saya lihat nah kesalahannya seperti apa? let's find out baik sebelum kita memulai yang ingin saya tekankan bahwa untuk teman-teman S1 ataupun S2 ataupun S3 memang notabenenya ketika kita kuliah kita sedang belajar kita belajar khususnya untuk teman-teman S1 baru untuk penelitian dasar namun ketika outputnya ketika outcome-nya untuk publikasi internasional jadi questioner itu bukan lagi untuk main-main nah ini yang teman-teman lihat di screen ini adalah bukunya Robert F. Devilis jadi ini adalah buku acuannya teman-teman untuk melakukan pengembangan instrumen jadi ini orang statistik memang jadi buku terakhirnya di edisi ketiga tahun 2011 jadi ada banyak buku ya edisi pertama 2-3 jadi disini ada 2 fase sebetulnya untuk pengembangan instrumen yang pertama adalah instrument construction kedua adalah psychometric properties-nya untuk dievaluasi di field testing-nya nah untuk fase pertama itu ada 4 steps jadi yang pertama kita tentukan apa yang harus diukur kedua generating item pool-nya item yang kita kembangkan kemudian validasi instrumen-nya di expert validitas ataupun content validitas kemudian piloting instrument free testing-nya oke kemudian untuk yang fase kedua itu field testing untuk sample yang lebih besar oke jadi kita evaluasi psychometric evaluation psychometric properties-nya nah kesalahan di kita untuk teman-teman di kita khususnya mahasiswa yang sering dilakukan untuk pengembangan instrumennya itu lebih kepada di stop di tengah artinya hanya sebatas di piloting instrument di pre-testing saja jadi disitu hanya untuk mengetes saja apakah instrumen itu valid initial validation jadi hanya cukup 30 saja itu untuk construct quality dan reliability nah kalau misalnya hanya berhenti di tengah situ artinya instrumen tersebut belum bisa dikatakan sebagai valid maka dari itu ketika ada paper yang hanya mengembangkan instrumen dan sebatas hanya paliting instrumen yang seringkali dirijik karena memang belum mencapai psychometric properties-nya oke jadi situlah kesalahan yang kita seringkali saya baca jadi untuk selanjutnya silahkan ikuti dari dua fase ini fase pertama dan fase kedua nah selanjutnya saya juga apa itu nyamanya tekankan stepnya seperti apa sih begitunya untuk instrumen development itu step-stepnya tadi untuk lebih lengkapnya ya silahkan baca bukunya devil history ya tapi ini saya kasih summary-nya di step duanya itu bagaimana sih kita mengembangkan item fullnya itu nah item full itu kan punya banyak versi dari literatur itu kita bisa mengembangkan item-itemnya dari interview expert juga bisa termasuk dengan delpay teknik oke dari interview sampelnya bisa ada 1 sampai 50 sampel kemudian untuk delpay kita bisa 10 sampai 100 sampel jadi untuk pengembangan item full pun juga ya gak gampang karena disitu ada konten analisis ya dari hasil literatur review kemudian dari hasil interview jadi panjang ceritanya dari step 1 step 2 itu panjang step 2 juga capek mengerjakannya kemudian step 3 kita menentukan formatnya format instrumennya seperti apa format apa itu namanya scale-nya seperti apa writing scale apakah leaker scale panjang ya kemudian step keempat itu tadi expert validity jadi disini sampelnya bisa 2 20 kemudian untuk step 5 itu ya tadi pre-testing pilot testing ada 15 ada 30 sampel oke nah untuk step 6 yang fase keduanya ini itu biasanya untuk construct validity itu tergantung ada banyak versi untuk penentuan sampelnya dari 50 sampel sampai lebih dari seribu ada juga yang menggunakan item to ratio item to respond ratio dari 1 dari 1 banding 3 sampai 1 banding 20 nah penjelasannya ada disini saya sudah kasih summary ini di editorial yang ada di belitung langsung jurnal jadi kalau misalnya hanya sampel saiznya 50 apa dari barat and clean kemudian 100 lebih dari 50 sampai lebih dari seribu pun ada nah kalau misalnya item to respond ratio ada juga ada 1 banding 3 item to respond ratio artinya 1 item 3 sampel 1 item 6 sampel ada juga disarankan yang biasanya dipakai itu biasanya 1 banding 10 rule of thumb 1 item 10 sampel artinya kalau ada 30 item 300 sampel itu ya itu berdasarkan manually itu biasa sering kita pakai nah saya sudah bahas disini di belitung sejurnal jadi appropriate sample size untuk pengembangan atau validasi questionnaire di penelitian penelitian keperawatan ataupun di kesehatan oke jadi ya untuk teman-teman kesalahan di kita itu ya sering berhenti di tengah jadi hanya sekedar pre-testing atau pilot testing saja ya kalau saya sampai disitu ya belum valid artinya jadi belum bisa dikatakan sudah tervalidasi apalagi kalau bicaranya hanya 30 cm jadi butuh field testing kembali maka dari itu ini sekedar mengingatkan teman-teman saja jadi silahkan dilanjutkan pengembangan instrumennya untuk yang lebih valid jadi jangan jangan setengah setengah-setengah sejam oke mungkin begitu saja terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati